Masih memberikan rahmat dan kesempatan kepada kita Untuk bisa melaksanakan lukuf di Aroman Rangkaian ibadah haji mulai kita lalui Inilah yang dimakan haji Al-Hajjul Allah Oleh karena itu harapan kami Mudah-mudahan rahmat jidaya selalu menyertai kita dalam pelaksanaan lukuf ini Kebua kalinya tak lupa salat salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Bapak Ibu para jamaah yang saya mengerti Marilah dalam kesempatan lukuf ini Kita berbanyak membahasikir dan takhbir dan juga bacaan-bacaan Salawat, bacaan istiwasa yang akan kita laksanakan bersama-sama ini Namun sebelum acara ini kita mulai Kita mulai dengan pembukaan Yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Kloter 51 Bapak Haji Asari Yang kedua yaitu Pembacaan Khutbah Arofa Yang ketiga yaitu Solat Duhur Asar Di Jama'at Takdim Kosor Dan yang ketiga acara istiwasa Nanti akan dipimpin oleh Bapak Haji Arifin Dan dilanjutkan dengan doa wukuf yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Muzakir Para Jama'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Marilah Acara wukuf di Arofa ini kita buka Dengan bacaan suratul fatihah Dengan harapan mudah-mudahan pelaksanaan wukuf ini berjalan jelang lancar Dan selalu mendapat ribu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Fatihah Terima kasih atas bacaan suratul fatihah Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Ya Rabbalah Untuk acara selanjutnya yaitu Sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Kloter 5-1 Untuk itu kepada Bapak Haji Asari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Al-Qa'il Walillah Al-Nasih Al-Bayti Manishtadu Al-A'ilahi Sabila Wassalatu Assalamuala Sayyidina Muhammad Al-Qa'il Wal-Hajr al-Maghur Laisa lahul jajaa Illya al-Jannah Yang kami hormati Pemimpin atau ketua Kamiah atau mas Buka Para pemimpinnya Serta Bapak, Ibu, Tama, Haji Kloter 51 Yang dirahmati Allah Alhamdulillah Siang ini kita Di saat yang mulia Saat yang hijabah Dan tempat yang hijabah Kita bisa melaksanakan Ibadah, ibadah haji Yaitu puncaknya Ibadah dalam Islam ini Yaitu haji Mudah-mudahan kehadiran kita ini Bisa jadi amat ibadah Yang mabur sehingga nanti Bisa kepada Keluarga kita, masyarakat kita Dan bangsa kita Kedua, lebihnya rahmat dan salam Semoga senantiasa Dilimpahkan dua junjungan kita Nabi Sahir Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Beliau adalah Panikkan kita Pemimpin kita Pembimbing kita Mudah-mudahan kita bisa Jadi umatnya yang bisa Melaksanakan sunnahnya Dan nantinya kita mendapatkan Sahabatnya Dan yang Tiga Mari kita Ingat kembali Bahwa tujuan kita Kesini adalah melaksanakan Ibadah haji Ibadah haji itu merupakan Puncaknya Ibadah Jadi ibarat Membangun rumah Jadi ibadah haji itu Merupakan Kapnya Kapnya itu Jadi yang kelihatan Banyak Kapnya rumah Makanya Hukum Islam Lima itu bukan Satu kerangkaian Sahabat Pondasinya Ibadah Pondasinya Sholat Tiangnya Tiang jadi Yaitu Yaitu Zakat Yaitu Sebagai Temboknya Terus Puasa Sebagai Yaitu Kusi-kusinya Dan Sosennya Lalu haji Sebagai Kapnya Makanya yang kelihatan Biasanya hajinya Makanya Haji itu Sangat istimewa Sangat berat Dan Sangat mulih Terima kasih Atas suami Dan dari Ketua Kloter Lima Puluh satu Bapak Haji Asari Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Berkutuna Bagi kita Semuanya Para jamaah Yang dimuliakan Oleh Subhanahu wa ta'ala Ibadah Kita Puncak acara Yaitu Futbah Arofah Yang merupakan Kurang 10 menit Kurang 8 menit Kurang 8 menit Talbiya 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 Wajahla Yawma Arafat Yawman Azam Amrahu Warafaa Qadrah Ala Al-Ayyam Wala-A'awam Wajahla Yawma Arafat Al-Ayyid Al-Ayyid Di Ahlil Islam Ashadu An-La Ilaha Illallah Wahdahu La Sharikalah Shahadata Man Kala Rabbun Allah Summa Saka Wa Ashadu Anna Muhammadan Abduhu Warasuluh Alayhi Min Rabbihi Abdal Assalati Wassalam Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Bararatil Kiram Amma Ba'du Faya Ibadallah Dhuyuf Ar-Rahman Ittaqu Allah Ta'ala Wa Qaddimu Li Anfusikum Wa Attaqu Allah Wa A'lamu Annakum Mulaquh Wabashir Al-Mu'minin Ma Asyir Al-Muslimin Dhuyur Rahman Rahimakum Allah Marilah Kita Tingkatkan Iman Dan Takwa Kita Kepada Allah Dan Mensyukuri Atas Segala Ni'mat Dan Rahmat Yang Dikaruniakan Kepada Kita Ma'asyur Al-Muslimin Rahimakum Allah Kita Bersyukur Karena Hari Ini Tempatnya Hari Akad 14 Oktober 2013 Bersama Jutaan Kau Muslimin Seluruh Penjuru Dunia Kita Wukuf Di Padang Arafah Ini Dengan Bersama Jutaan Kau Muslimin Kita Kumandangkan Talbiah Takbir Dan Tahmid Menggemah Keangkasa Menerobos Dinding Atmosfer Labbaik Allahumma Labbaik Labbaik Kalasharikal Labbaik Innal Hamda Wanniamata Laka Walmul Lasharikal Ya Allah Aku datang Memenuhi Panggilanmu Ya Allah Kami datang Memenuhi Panggilanmu Ya Allah Tidak ada yang Menyekutimu Ya Allah Aku datang Memenuhi Panggilanmu Sesungguhnya Segala puji Dan nikmat Adalah Kepunyaanmu Begitu juga Kerajaan Adalah milikmu La Syarikal Tidak ada Yang menyekutimu Ya Allah Ma'asyurah Muslimin Duyuf Rahman Yang berbahagia Bersama Jutaan Kau Muslimin Di Tanah Arafa ini Dengan khusyuh Dan tadaru Kita memohon Kepada Allah Semoga Dosa-dosa Kita Diampuni Oleh Allah Karena hari ini Mahsyurah Muslimin Adalah Yawma Ma'ufirati Dhunubi Walaj Minan Nar Adalah hari Pengampunan Dosa-dosa Hari Pembebasan Dari api neraka Maka Dosa setumpuk Gunung Apapun Mahsyurah Muslimin Yang kita Bawa Dari Indonesia Yang kita Bawa Dari Tanah Air Kalau kita Mau minta Ampun Kepada Allah Hari ini Allah Akan Mengampuni Dosa-dosa Kita Amin Wa syahidu Wa masyud Dan demi Yang menyaksikan Dan yang disaksikan Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Hari yang dijanjikan Adalah hari Hari yang disaksikan Adalah hari Arafah Dan hari Yang menyaksikan Kita Adalah hari Jum'at Ma'asyurah Muslimin Tamu Allah Yang berbahagia Mengapa Hari Arafah Dinamakan Hari Pengampunan Dinamakan Yaumul Maufiroh Jawabnya Karena yang datang Ke Arafah ini Kita yang datang Ke Arafah ini Pasti Dosa-dosanya Diampuni oleh Allah Sebesar Apapun Barang siapa Yang kaji Tidak berbuat Rofas Tidak berbuat Omong yang Jahat Yang menyakitkan Hati temannya Tidak berbuat Masyiat Maka Dosa-dosanya Diampuni Oleh Allah Diabar Seperti Bayi Bayi Yang baru saja Dilahirkan Ibunya Ma'asyurah Muslimin Rahimahkumullah Mereka Yang datang Ke Arafah ini Dengan Motivasi Iman Dan Takwa Maka Dosa-dosanya Diampuni oleh Allah Bakaikan Bayi Bayi yang baru saja Lidil-delilahirkan Ibunya Hatinya Putih Hatinya Bersih Tidak ada Kotoran Maksiat Yang menempel Hatinya Putih Dan bersih Seputi Bagian Ikhram Yang kita Pakai Ma'asyurah Muslimin Tamu Allah Yang berbahagia Bercuma Kita Maka Busana Yang Bagus Yang Lek dan Mahal Harganya Sementara Hati Dan jiwa Kita Telanjang Tanpa Busana Keimanan Dan Ketakwaan Bercuma Kita Maka Baju Yang Mahal Harganya Bersih Rapi Sementara Hati Kita Masih Kotor Bercuma Kita Punya Uang Banyak Mobil Mewah Rumah Bagikan Istana Indah Asri Diasi Dengan Lampu Lampu Kristal Yang Menghabiskan Ribuan Watt Listrik Bermandikan Cahaya Rumah Kita Sementara Hati Dan Jiwa Kita Gelap Gulita Tanpa Seberkas Cahaya Keimanan Dan Ketakwaan Sebab Ma'asyur Al-Muslimin Rahimahkumullah Yang Namanya Harta Yang Namanya Kedudukan Jabatan Bukan Merupakan Alat Yang Ampuh Yang Bisa Dipakai Ukuran Atau Standar Kebahagiaan Meskipun Harta Bertumpur Tumpur Aneka Macam Barang Mewah Yang Dimiliki Namun Kalau Hati Sering Gelisah Hati Sering Gundak Hulana Hati Sering Menderita Guncang Dan Terguncang Tidak Tenang Maka Ini Bukan Kebahagiaan Tapi Sebaliknya Merupakan Siksaan Dan Peneritaan Siksaan Dan Peneritaan Bagi Kaumat Realistis Borjuis Opportunis Yang Hidupnya Sok Modernis Orientasi Hidupnya Adalah Jabatan Uang Dan Kekayaan Kod Afla Mantazak Wadzak Rasmar Rappihi Fasolla Bal Tuk Firun Al Hayata Dunia Sesungguhnya Beruntunglah Orang Yang Membersihkan Hatinya Kod Afla Mantazak Wadzak Rasmar Rabbihi Fasolla Tah Henti Hentinya Hatinya Lisanya Menyebut Asma Allah Fasolla Dan Dia tetap Komitmen Sholat Tapi Kalian Kata Allah Hay Orang Orang Kafir Mertuk Dirunar Hayata Dunia Kalian Hanya Memilih Memprioritaskan Kehidupan Dunia Wala Akhirat Khairun Wa Abqah Padahal Akhirat Harus Kita Utamakan Itulah Yang Lebih Baik Dan Lebih Langgan Kita Hidup Disana Selama Lamanya Ma'asyur Al-Muslimin Rahimahkumullah Kemudian Kenapa Hari Arafah Ini Dinamakan Hari Pembebasan Dari Api Neraka Jawabnya Karena Kita Yang Datang Ke Arafah Ini Ma'asyur Al-Muslimin Dijamin Oleh Allah Pasti Masuk Surga Pasti Masuk Surga Pasti Masuk Surga Dan Dijauhkan Dari Jilatan Api Neraka Ini Janji Allah Janji Rasulullah Walhajjul Mabrur Laisalahu Jazzaun Illal Jannah Haji Yang Mabrur Haji Yang Baik Tidak Ada Balasan Yang Pantas Kecuali Dia Dimasukkan Surga Allah Ma'asyur Al-Muslimin Rahimahkumullah Haji Mabrur Sesuai Dengan Makna Aslinya Adalah Dari Kata Barroya Birru Birron Artinya Baik Jadi Haji Mabrur Adalah Haji Yang Baik Haji Yang Tidak Tercampur Dosa Dan Maksiat Menhajjah Falam Yarfus Walam Yapsub Roja Amin Dulubihi Kayawmi Waladad Umuh Oleh Karena Itu Ma'asyur Al-Muslimin Rahimahkumullah Tamu 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 Allah Yang Berbahagia Demi Haji Mabrur Kita Tinggalkan Kota Kita Demi Haji Mabrur Kita Tinggalkan Indonesia Kemekah Ke Arafah Ini Demi Haji Mabrur Kita Tinggalkan Dosa Dan Maksiat Baik Dosa Kepada Allah Atau Dosa Dengan Sesama Manusia Demi Haji Mabrur Kita Maksimalkan Zikir Dan Tawajuh Kita Di Arafah Ini Dengan Memperbanyak Bacaan Talbiah Takbir Tahmid Tahlil Labaik Allahumma Labaik Labaik Kala Syarika Laka Labaik Innal Hamda Wanniamata Laka Walmul Lasharika Laka Tapi Perlu Diingat Bahawa Khairu Dua Dua Yawma Arafah Wakhairu Makultu Ana Wannabiyyuna Qabli La Ilaha Illallah Wahda Lasharika Lahul Mulku Walhamdu Wawala Kuli Syai'in Qadir Doa Yang Harus Kita Panjatkan Hari Ini Doa Yang Sebaik Baik Doa Di Arafah Ini Adalah Doa La Ilaha Illallah Wahda Hula Syarika Lahul Mulku Walau Alhamdu Wawala Kuli Syai'in Qadir Ma'asyur Ma'asyur Al-Muslimin Rahimah Oleh Karena Itu Marilah Kita Memperbanyak Doa Di Arafah Ini Mendoakan Untuk Diri Kita Yang Terumah Terutama Untuk Anak-anak Kita Istri Suami Kita Ya Allah Ya Tuhan Kami Kami Datang Kami Datang Dari Negeri Kami Indonesia Ya Allah Membawa Setumpu Dosa Gunung Dosa Dan Kemaksiatan Karena Kami Yakin Ya Allah Bahwa Arafah Ini Adalah Tempat Dikabulkan Doa Doa Kami Permohonan Kami Maka Ampunilah Ya Allah Dosa Kami Ampunilah Ya Allah Dosa Orang Tua Kami Ampunilah Ya Allah Dosa Anak-anak Kami Dosa Saudara Saudara Kami Dosa Anak-anak Kami Ya Allah Dosa Orang Tua Kami Dosa Saudara Saudara Kami Ya Allah Yang Mengumpulkan Manusia Di Padang Arafah Bebaskan Kami Bebaskan Bapak Dan Ibu Kami Bebaskan Anak-anak Kami Ya Allah Dari Jilatan Apin Kamu Ya Allah Masuk golongan orang-orang yang sesat dan hina Ya Allah Dan sesungguhnya Tidak ada yang bisa mengampuni Dosa-dosa kami kecuali engkau Ya Allah Ampunilah dosa kami Ya Allah Baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil Dosa ibu bapak kami Ya Allah Dosa istri-istri kami Ya Allah Dosa suami kami Ya Allah Dosa kepada saudara-saudara kami Allahumma ahsin akibatana Fil umurikun li'a Wa ajirna min khajir dunia Wa azabil akhirah Ya Allah perbaikilah Kesudahan segenap urusan kami Dan jauhkanlah kami Dari kehinaan dan siksa di akhiratmu Allahumma innana waqifuna al-an Bi'arafatika mutadhalilun Baina yatai kanarju rahmataka ya Allah Ya Allah hari ini Kami semua Kami semua dari Pasuruan Keloter 51 Terutama dari KB Iyabatumas Nurus Sobah Hukum bersama di Arafamu ya Allah Meratap Menangis ya Allah Menundukkan diri ya Allah Di hadapanmu Tetap mengharapkan rahmat dan ampunanmu Mengharap rahmat dan kekasih sayangmu ya Allah Takut akan siksamu ya Allah Ya Allah Wahai Tuhan Pemilik kebaikan abadi Allahumma innana nas'aluka antarfa'adikrona Watadza'a auzarona Watusliha umurona Watutahira kulubana Watunawirolana fi kuburina Watawfirolana zunubana Ya Allah ya Tuhan kami Kami semua disini di Arafah ini Jamaah KB Iyabatumas Nurus Sobah ini Bersama KB Iyabatumas Bersama rombongan dari Pasuruan Keloter 51 Ya Allah Memohon kepadamu Agar engkau tinggikan nama kami Hapuskanlah dosa-dosa kami Perbaiki segala urusan kami Bersihkanlah hati kami Berilah cahaya dalam kubur kami Kelak nanti kalau kami mati Ya Allah Ampunilah Ya Allah dosa-dosa kami Ampunilah Ya Allah dosa anak-anak kami Ampunilah dosa suami dan istri kami Kami maut kepadamu Ya Allah Ketujukan yang tinggi bersama anak-anak kami Bersama istri suami kami Bersama saudara-saudara kami Masuk dalam surgamu Allahumma inna hadihi arafah Hajat dan keperluan yang beraneka macam pula Maka masukkanlah kami Ya Allah Kedalam golongan orang-orang yang memohon kepadamu Lalu engkau mengabulkan permintaan kami Ya Allah Kami bertawakal kepadamu Lalu engkau melindungi Wahai Tuhan yang maha pengasih Dari segala yang maha pengasih Mudahkanlah kami Ya Allah Bisa ziaro ke Mekah Al-Mukarrama bersama anak-anak kami Kematinah bersama anak-anak dan orang tua kami Bersama anak-anak kami Ya Allah Bersama istri dan suami kami Bersama ibu bapak kami Semua bisa ziaro ke Mekah dan Metinah Semua bisa wukum Ya Arafahmu ini Ya Allah Berilah kami Ya Allah Berilah anak-anak kami terutama Ya Allah Anak-anak kami Ya Allah Keturunan kami Ya Allah Kemudahan dan kesempatan wukum Ya Arafah ini Allahumma Imanan Bika Watasdikan Bikita Bika Wa Wafaan Bi Ahdika Wa Tibaan Li Sunnati Nabi Ika Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Allah Sekali lagi kami datang ke Arafah ini Karena iman kepadamu Membenarkan kitabmu Memenuhi janjimu Karena engkau memanggilku Memanggil kami Lewat corong Nabi Ibrahim Ya Ayuhannas Innallaha Bana Abaitan Fahud Jubiyah Dan kami Memenuhi janjimu Ya Allah Labbaik Allahumma labbaik Allahumma la taj'al hadha Akhirul Adhi Bi Arafatika Wa inja'altahu akhirul Adhi Fawa fa'awitna Ya Allah Anhu al-Jannah Birahmatika Ya Alhamar Rahim Ya Allah Janganlah engkau jadikan hari Arafah ini Hari terakhir bagi kami Jangan engkau jadikan yang terakhir ini Ya Allah Tapi kalaupun ini yang terakhir Yang terakhir bagi kami Maka jadikanlah gantinya Surga khusnul khatima Untuk kami dengan rahmat Wahai Tuhan yang maha pengasih Dari segala yang pengasih Ya Mu'ayyid A'idna Ya Sami'u Asmi'na Ya Jabbaru Ujuburna Ya Sattaru Usturna Ya Rahmanu Irhamna Ya Raddadu Urdutna Ila Arafatika Hadih Warzuknal Aauda Summal Aaud Karatin Ba'damarad Ta'ibuna A'biduna Sa'ikuna li Rabbina Wahai Tuhan yang mengembalikan Kembalikanlah kami ke tempat kami Ke Indonesia dengan selamat ketika kami pulang Wahai Tuhan kami Kembalikan nanti setelah di Arafah ini Pulang ke Indonesia Pulang ke Pasuruan dengan selamat Wahai Tuhan yang maha mendengar Dengankanlah suara kami Dengankanlah permohonan kami Di Arafah ini Wahai Tuhan yang maha memperbaiki Perbaikilah Ya Allah jiwa kami Wahai Tuhan yang maha melindungi Lindungilah kami Lindungilah anak-anak kami Lindungilah keluarga kami Ya Allah Tutupilah aib kami Wahai Tuhan yang maha kasih sayang Sayangilah kami Sayangilah keluarga kami Sayangilah anak-anak kami Sayangilah istri suami kami Wahai Tuhan yang maha kuasa Kembalikanlah kami ke tanah suci lagi Kembalikanlah kami bisa wukuf di Arafahmu ini Berilah rizki Rizki yang halal dan barokah Yang bisa membahagiakan kami Rizki yang barokah Untuk kebahagiaan anak-anak kami Dan keluarga kami Berilah kami dengan rizki itu Berkali-kali siaruh kebukaan dan mentira Dengan bertobat dan ibadah Berlayar menuntut Tuhan kami Sambil memuji Sambil memuji Labbaika Allah Malabbaik Labbaika La syarika Laka La bay Innal handa Wal-Ni'mata Wal-Ni'mata Wal-Mul La syarika Innal handa Wal-Ni'mata 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 Alhamdulillah 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 Ilfardis Amat Alladhi Lam Yalid Wal-Ni'mata 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 Hukukuan Ahad Asyadu Anla Ilaha Illalla Wahdahu La Sharikalah Wa Asyadu Anna Sayyidana Muhammadan Abdu War Rasuluh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du faya'ibadallah ittaqullaha wa faalul khairah Wajtanibu alisayyiat Wa'alamu anna Allah ta'ala salla ala Nabi Qadima Wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatau salluna ala Nabi Ya ayyuhan ladhina amanu sallu alihi wa sallimu taslimah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Allahumma wa ardu'anil arba'atil khulafai rashidin Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana wa Alijin Wa ardu'allahum an istatil baqina min alashara til kirabil barara Alladhina baia'u nabiyaka tahta shajara Wa ardu'allahum an baqiadih ahli bayt rasuli laajma'in Wa'an ittabia'ina watabia'i ittabia'in Watabia'ihim b'ihsanin ila yawmiddin Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamal rahmin Allahumma ufirlel muslimin awal muslimat Wal mu'minin awal mu'minat Innaka sami'un qaribul mujibul da'awad Allahumma surman nasaraddin Wa akhdulman khadalal muslimin Wa ansurna wa iya'um ala a'da'ina a'da'iddin Wa surahka mashariati nabiyina Muhammadin Fi mamarri tuhuri wa sinin Fi baldadina Indonesia Wa fil alamil islami kulami ya rabbal alamin Wa alamil islami kulami ya rabbal islami wa ita'idil qurba wa yadha'il faqshayba'il munkerim alba'ud Ya'idhukum la'lakum tadhakaroon Udhikuru Allah ala kim yadhkurukum Wa shkurur ala ni'amizdin wa la dhikru Allahi aqbar wa aqimis salata Allah akbar Allah Wa akbarat wa la ilaha illa Allah Ash'hadu anna Muhammad al-Rasulullah Hayala salah hayala al-falaka b'qabati Salaka b'qabati salaka Allah akbar Allah Adabara la ilaha illa Allah Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil Alamin Wa rahmanirrahim Wa yiddin ya kanakba ya kanastein Bismillahirrahmanirrahim Ya kanasta ini ıyla serata sent дела Kerakalan l他 namtali Himwaramatul Naruto Ninnamrin Senang Min Diaan Star nets significantly Tirakalan l他 namtali Iman ope 到 lain Senang Orang Himwaraku semangat Selana Himwaraku 부 amerik semangat di lung 성 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati